teman-teman dia sudah jadi seperti ini anda lihat ya dia sangat lucu banget bentuknya segitiga begini crispy banget dalamnya ini enak sekali coba anda lihat Masya Allah banyak banget ya ini saya bingung mau makan yang mana ini kita cipin satu aja teman-teman ya Bismillahirrahmanirrahim hmm banyak banget Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di Tampurayankah jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe di video ini semoga bermanfaat dan anda sehat selalu terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman di sini saya pakai satu buah tahu ya satu buah tahu seperti ini saya beli 1500an ada wortel loh teman-teman si samosa ini memang benar-benar identik dengan wortel ya wortelnya 100 gram yang sudah kita kecil-kecilkan seperti ini kita potong kecil-kecil satu butir toor ada daun bawang saya pakai dua batang dibotong kecil-kecil bawang merah tiga buah digeprek kecil-kecil seperti ini potongannya lalu ini ada bawang putih juga bawang putih ini ada dua siung kita potong kecil-kecil juga sama ada garam, kaldu bubuk dan juga lada bubuk secukupnya selera anda serta yang paling penting teman-teman ini saya pakai bubuk kari ya bubuk kari bisa anda beli di toko ataupun di supermarket terdekat nah seperti itu pertama-tama teman-teman ini satu buah tahunya saya gejrot-gejrot begini ini kita haluskan begini aja oke gejrot-gejrot-gejrot begini saya benar-benar dia halus teman-teman pertama saya siapkan minyak dan teflon begini mau saya goreng dulu si bawang putihnya pelan-pelan teman-teman jangan keras-keras lalu bawang merah, bawang putih masuk semuanya Oke seperti ini Baunya harum sekali Minyaknya saya pakai Tidak aset untuk makan minyak goreng Kalau dia sudah mengesedep begini baunya Sekarang langsung anda masukkan Si gejerotan tahu tadi Nah ini kita Tumis sampai matang Si tahunya Karena tahunya ini butuh waktu ya teman-teman Nah seperti ini Sekarang kita masukkan si wortelnya Ini ya karena sama-sama mereka butuh waktu lama Untuk menggorengnya Jadi ini saya jadikan satu seperti ini Kita tumis Biar dia matang maksimal Kita tumis nanti kurang lebih Sampai dia matang Tiga sampai lima menit Saya pakai api gede teman-teman Oke seperti ini Setelah lima menit Dia sudah mulai mengkriwil-kriwil Begini teman-teman Dia mulai terpecah-pecah begini Oke Setelahnya kita masukkan daun bawang Masuk daun bawang Kita masukkan ini Kaldu bubuk Lada bubuk Dan juga garam Nah ini anda aduk-aduk lagi Oke Next berikutnya saya masukkan Bubuk kari Satu sendok teh Ini kiri setnya ya Si Samosa ini pakai Bubuk kari Di supermarket ada Dimanapun ada Di toko kelompong juga ada Nah berikutnya saya pakai Satu butir telur Ini saya kocok langsung aja ya Tuh Panas teman-teman Hati-hati Nah seperti ini Tret Taruh atasnya Langsung diurang-urang Itu gini Nah biar dia menggugul Jadi satu Yang jelas Yang jelas Asinnya harus sudah pas Karena saya tidak suka Begitu asin Jadi asinnya Sesukupnya saja ya Teman-teman Ayo-ayo Yang baru menutupkan channel Dapur NK Silahkan di subscribe Comment dan like Terima kasih Terima kasih Tidak ada dukungan anda Semoga anda Rejutnya barokat Banyak melimpah Luber-luber Amin Teman-teman Sekarang seperti ini Saya punya Kulit lumpia ya Kulit lumpia ini Saya potong menjadi Dua bagian seperti ini Saya potong aja langsung Ini setengahnya Kalau sudah ini Saya ambil Satu Ini kita lipat dulu Begini deh Kita lipat dulu Serehat satu Dua Nah seperti contong Begini Kalau sudah berbentuk Seperti contong Seperti ini Sekarang anda masukkan Satu sendok makan Isian dari Samosa tadi Nah kalau anda Jual seribuan Ini bisa sesuaikan Terkait dengan Isian yang anda Taruh ya Ini mau saya jual Seribu lima ratusan Jadi saya kasih Satu sendok makan Setengah Ini ujung-ujungnya Anda lihat teman-teman Nah oke Anda dekatkan kamera Ini anda lihat Bagian atasnya Kita kasih lengketan terigu Teman-teman Terigunya tanpa ada Garamnya Jadi terigu Plain Seperti ini Oke Langsung anda lipat Begini Cret Nah Seperti ini Oke Gampang banget Anda bisa bikin sendiri Teman-teman Seperti ini Prosesnya Sama persis Ini langsung Kita lengketkan Begini Kita balik aja Seperti ini Nah Jadi segitiga Samosa Sekarang waktunya Kita goreng Samosa yang Cantik-cantik Ini teman-teman Ya Seperti ini Saya pakai Api sedang Oke Nah Ini cukup Bagus banget Teman-teman Ini bentuknya Teman-teman Kita menggorengnya Ini cepat banget Ya Karena Dalam Prosesnya ini Samosa Dalamnya sudah matang Kita tinggal Mematangkan Si Kulit lumpianya Nah Kayak gini Red Nah Loh Cantik-cantik Warnanya Teman-teman Ya toh Ini habisnya Kita angkat langsung Kita goreng lagi Masih banyak Di sebelah Karena sudah matang Teman-teman Warnanya cantik-cantik Begini Ini langsung Saya serok Teman-teman Loh Kan Cuma Mantik banget Ini saya goreng Lagi Teman-teman Dia sudah jadi Seperti ini Anda lihat Dia sangat lucu Banget Bentuknya segitiga Begini Crispy banget Dalamnya ini Enak sekali Coba Anda lihat Masya Allah Banyak banget Saya bingung Mau makan yang mana Ini kita cipin Satu aja Teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Enak banget Rasanya gurih Masih banyak lagi Di sebelah yang belum kita goreng Yuk Jangan lupa Di like Comment Subscribe Nyalakan tombol notifikasinya Kami dari Dapurayankah Memang Sebelumnya Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Masa kenak Bareng Dapurayankah Terima kasih